Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini Adwin kembali share ke teman-teman semua dalam 5 menit singkong rebus yang udah agak basi ini dan juga ampas kopi ini akan menjadi pupuk sahabat ya nah sahabat tani kita akan membuat pupuknya disini ini 1 liter setengah sahabat ya di botol air mineral ini nah untuk mikrobanya kita hanya memanfaatkan ini jamur griokladium yang menempel pada kayu ini sahabat ya ini masih ada setok kita sahabat ya oke sahabat tani untuk airnya kita akan menggunakan air yang ada disini sahabat ya ini adalah air hujan yang ketampung oleh kobakan ini bisa juga disebut air kolam oke sahabat tani jangan berlama-lama sahabat tani kita langsung aja aduk ini ampas kopi dan juga singkong rebus yang udah agak lama sahabat ya kita ambil air dulu sahabat tani ya sahabat tani airnya sudah kita dapatkan sekarang kita tinggal masukkan ampas kopinya sahabat ya ampas kopinya 1 kelas sahabat ya kita masukkan ke sini sahabat ampas kopinya nah mungkin teman-teman pada penasaran kenapa sih harus pakai ampas kopi ampas kopi ini juga bisa menjadi makanan untuk mikroorganisme salah satunya makanan dari jamur sahabat ya ini bisa jadi makanan bagi griokladium SP kita sahabat sekarang kita aduk dulu ampas kopinya sahabat nah sahabat tani selanjutnya kita ambil mikroorganisme dari ini ranting kayu yang sudah ditumbuhi glio gladium SP sahabat ya nah pakai apa min ngambilnya pakai singkong rebus yang sudah agak lama ini sahabat ini sudah sekitar 4 harian sahabat singkongnya ini bisa diganti sama yang lain gak min bisa diganti dengan nasi juga boleh sahabat ya sahabat tani kita colek-colek glio gladium SP nya ini dengan singkong rebus ini sahabat ya kita masukkan ke sini sahabat nah sekarang kita colek-colek lagi sahabat nah ini masih banyak sahabat ini jamurnya yang akan mengurai ampas kopi dan singkong ini menjadi pupuk sahabat ya ya kita ambilin sahabat nah ini sahabat ya seperti ini bentuknya nah ijo sahabat ini bisa mengurai bahan organik menjadi unorganik yang selanjutnya akan disalurkan ke tanaman kita sebagai makanan dari tanaman sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita masukkan ke sini nah sahabat tani kalau kurang puas bisa dicuci disini langsung sahabat nah seperti ini kita cuci disini menggunakan ampas kopi dan juga singkong rebus sahabat ya selanjutnya kita hancurkan semua singkong rebus ini ke sini sahabat ya oke sahabat tani setelah diaduk kita masukkan ke sini ya ke botol air mineral 1 liter setengah sahabat ya kita masukkan sahabat ini dalam 5 menit kita bisa punya pupuk organik sahabat ya pupuk organik cair ya kita masukkan sekalian ampas-ampasnya sahabat oke sahabat tani sambil ngebilas ini kita tambah lagi airnya sahabat ya supaya agak penuh lumayan sahabat oke sahabat tani selanjutnya kita kocok kita kocok sahabat ya fermentasinya aerob aja udara tetap masuk jadi kita hanya tutup saja seperti ini dikendorkan aja supaya udara tetap keluar masuk sahabat ya fermentasi minimal 15 hari sahabat ya nah sahabat tani untuk dosisnya kalau spray gunakan 100 ml setengah gelas per tanki per tanki 16 liter kalau untuk kocor gunakan 1 gelas per 10 liter air oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini dalam 5 menit kita punya pupuk organik cair 1 liter setengah sahabat kalau 1 liternya 50 ribu berarti 75 ribu rupiah sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati